Hai hei komo pisang enggak Hai ini posisinya jam 1732 ini teman-teman udah hampir tengah 6 ya tengah 6 lewat teman-teman Hai udah di atas tuh hei yo 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 Hai bukan jadul dunia teman-teman ini bukan Oke Horas teman-teman selamat sore bertemu lagi dengan saya anak misi Manifar Herakidua Hai Oke teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan murah rezekinya teman-teman buat kita dimanapun berada ya teman-teman jadi teman-teman di sore hari ini di hadapan kita ini ini sekarang ada siamang Hai kalau saya perhatiin teman-teman ini bukan si adudu si tambah atau si Gopal Hai karena saya panggil dia dia tidak respon teman-teman apalagi kalau yang udah kita latihkan kalau kita panggil Hai weh nah dia nggak respon teman-teman dia lebih fokus untuk mengambil buah kayu alam yang ada di depan dia nih sekarang Hai jadi ini saya zoom ya teman-teman ketinggiannya kurang lebih 30-50 meter nih bawah Hai itu jadi kalau yang udah biasa kita latih teman-teman seperti siamang ya kelompok sineli ataupun dia dudu itu kalau kita panggil seperti naik Hai dia kan melihat kita teman-teman dia akan respon gitu apalagi kalau satwa seperti siamang buruk dan kera yang sudah kita latih melihat saya posisi di gudang ini di gudang pakan tanpa kita panggil teman-teman kalau dia melihat gitu dah jaraknya dekat dia langsung turun dia langsung turun menghampiri saya apakah saya bawa pisang makanan gitu dia langsung nongkrong disini teman-teman di tali-tali ini nih nih di tali-tali ini teman-teman Hai ini karena pohon yang diatas kita ini lagi musim buah teman-teman nah ini saya kurang tahu ini pohonnya pohon apa kurang tahu teman-teman jadi dia ini fokus hanya makan teman-teman ini zoomnya udah mentok habis dan enggak ada lagi tuh habis jadi dia ini fokusnya hanya makan teman-teman jadi dia enggak merasa terganggu dia tidak merasa terusik dengan adanya saya disini kemungkinan dia ini berpikir bahwasannya aman ya dengan ketinggian ini pastinya saya itu tidak akan bisa mengganggu dia gitu kecuali kalau saya bisa manjat atau buruk lain beruk datang yang mendekati dia ya pastinya dia akan lebih cepat untuk menyelamatkan diri dengan lari teman-teman melompat lagi tuh nah dia ini fokus memakan buah kayu alam ini teman-teman yang ini sekarang lagi musim ini tapi enggak bisa kita tambahin lagi zoomnya karena udah mentok teman-teman kalau kita tambahin nanti akan blur dia kabur nih nih indah dia nih mentok teman-teman oke mana deh ini enggak nafak itu ini hujanan nih teman-teman dia apa namanya nahankan hujan itu teman-teman enggak enggak pergi ya enggak berteduh ya teman-teman dia fokus untuk mengisi perutnya jadi teman-teman kalau ini si adudu atau si tambah yang ditambah maupun si Gopal ini kalau kita panggil dia langsung respon teman-teman dia langsung melihat kita gitu bahkan dia langsung turun jadi nih saya penasaran nih teman-teman apakah dia sudah rajin kemari sudah aktif kemari karena pohon ini lagi berbuah kan jadi apakah nanti setelah buah pohon ini habis tidak berbuah lagi apakah dia mau datang gitu karena kalau pohon ini lagi berbuah teman-teman sini nih kenapa nggak makan di sini gitu kelompok sendiri kenapa nggak makan di sini kenapa dia nggak kelihatan di sini gitu bahkan kenapa yang liar seperti ini kenapa yang tidak pernah kemari datang kemari gitu makan di sini di tempat biasa kita memberi makan mereka di sini gitu kenapa mereka memilih pergi jauh gitu padahal makanan seperti buah kayu alam yang dekat di tempat dimana bisa kita memberi makanan teman-teman dia nggak mau gitu tapi kalau dia mau datang kemari dia hanya makan ya pisang pemberian kita gitu kenapa bahkan yang liar mau makan di dekat tempat biasa sendiri kita kasih makan jadi bingung teman-teman ribet jadi bingung gitu jadi nih teman-teman mudah-mudahan ya mudah-mudahan di dalam sebulan ini pohon ini aktif berbuah teman-teman karena nantinya kita bisa ngelatih dia teman-teman bisa nginakin dia agar dia turun agar dia nyamperin kita kita latih lah teman-teman bahasanya kalau ini aktif berbuah selama sebulan ini teman-teman kalau ini aktif berbuah selama sebulan ini mudah-mudahan dia bisa kita latih bisa kita turunkan bisa kita jinakan seperti ya teman-teman udah bisa ngelihat sendiri kalau sudah menonton video kita di saat kita melatih sia duduk teman-teman jadi ini saya lihat dari buntutnya ya ini ekor ada ekornya kan kalau ekornya biasanya kalau siapa ada ekornya itu pejantan teman-teman teman-teman kalau dia enggak punya ekor betina Hai mati di kawasan Taman Kerasi Beganding ini karena musim penghujan teman-teman lagi musim buah nih teman-teman jadi kalau yang pastinya ini saya duduk kalau dia hei du nah tuh dia nggak ngerespon dia ngeliat langsung berpaling gitu teman-teman hai 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 tambah hei Hai tuh dengan respon do 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 Hai bukan saya duduk nih teman-teman nih saya udah tunjukin pisang nih teman-teman tuh dia di atas tuh hei do 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 Hai bukan saya duduk nih teman-teman ini bukan saya duduk karena saya udah tunjukin pisang nih teman-teman dia nggak mau turun Hai karena pun kalau ini gimana ya kalau ini saya duduk atau ditambah segopal teman-teman eh dia ini kalau udah ngeliat pisang seperti ini dia langsung turun teman-teman apalagi nggak usah saya bilang dulu ngeliat pisang apalagi kalau saya posisi ada di gudang teman-teman eh nggak usah saya tunjukin pisang dia langsung turun nih ngampirin saya jumpain saya gitu jadi nih ini kan saya duduk teman-teman hei cuma saya dilihatin dari atas teman-teman saya dilihatin dari atas nggak ngerespon deh teman-teman nah naik nggak ngerespon deh teman-teman jadi eh ini kalau kita tunjukin pisang teman-teman percuma juga karena dia alaminya di hutan ini Oh tentu manis tak keras bagian ini tidak ada pohon pisang teman-teman jadi kalau dia makan pisang itu kalau yang liar dia itu enggak tahu itu pisang itu makanan gitu temen-temen tapi terkecuali yang sudah kita latih seperti si Nelly si adudu dan si tambah kita kasih pisang cuman kita tunjuk aja dia langsung turun teman-teman apa dipanggil dia langsung turun Hai jadi disini teman-teman kita udah agak sore ya karena agak sore lagi udah sekitaran jam berapanya jam 1732 ini teman-teman jam 1732 ini saya tunjukin jadi sekarang ini posisinya jam 1732 ini ya teman-teman udah hampir tengah 6 ya tengah 6 lewat teman-teman Hai jadi ini kemungkinan nih karena sore juga teman-teman makanya dia ini berani turun dekat ke pohon di mana tempat kita sering membiasa memberi makan kelompok sineli teman-teman karena sore kayak gini dia berani turun kalau kemungkinan siang dia enggak berani turun nih teman-teman dia enggak berani sedekat ini ke tempat dimana biasa kita panggil juga siamang yang beda kelompok dari dia dia pastinya akan takut teman-teman dia pasti akan takut dia enggak berhenti dari tadi ya duduk kayak gitu kan duduk enggak ngambil makanan sebuah itu enggak ngambil get terus ya terus tuh ngambilin enggak berhenti-berhenti teman-teman tuh tapi teman-teman itulah harapannya teman-teman ini tingginya jaraknya lumayan jauh juga ya kalau kita lempar pisang dia pasti akan kaget larilah pastinya akan lari tempat karena ada kaget karena nanti juga dia tidak tahu pisang itu apa gitu hei komo pisang enggak hei dia hanya ngeliatin kebawah teman-teman dia enggak mau turun jadi eh kalau nih si adudu atau si Gopal pastinya eh dia udah turun nih teman-teman Hai juga menghampiri saya gitu hei tapi ini dia lebih memilih eh disitu teman-teman Hai jadi pastinya teman-teman eh Hai gimana ya pastinya teman-teman itu berpikir ini saya duduk saya juga saya pikir tadi saya duduk langsung turun nih teman-teman kalau saya duduk langsung nongkrong disini nih minta pisang ini karena teman-teman udah bisa kita lihat bersama jadi gitu melihat saya langsung turun langsung hampirin gitu udah udah jinnah sekali tapi kalau ini bukan si adudu kalau dia ini ditambah atau kalau masih Gopal pasti ada sini lebih kan gitu Hai berarti ini bukan si adudu teman-teman Hai ini penjadu dunia Hai kelah teman-teman rasa penasaran saya pun makin apa ya teman-teman tapi ya besoklah kita lihat teman-teman kita mungkin besok night jam 4 sore kita lihat apakah dia tetap masih datang ke pohon ini karena poin ini saya lihat ini masih banyak buahnya teman-teman telah mungkin seperti itu dulu teman-teman terima kasih banyak telah menyaksikan video kita semoga terhibur teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya oras-oras-oras selamat menikmati